Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat yang ingin mendaftar menjadi pengawas TPS pemilu 2024 yang pendaftarannya sudah dibuka hari ini dan pendaftarannya bisa mulai di kantor panwas kecamatan salah satu persyaratannya teman-teman harus membuat daftar riwayat hidup disini saya sudah menyiapkan dan nanti juga akan ada riwayat hidup formulirnya yang disediakan oleh panwas kecamatan nah cara mengisinya bagaimana nah teman-teman ini formulir yang dikasih dari panwas kecamatan dimana di daftar riwayat hidup ini yang harus teman-teman isi itu yang pertama adalah nama kelurahannya disini teman-teman ya nanti ini di print dulu teman-teman dicetak dulu setelah itu ditulis tangan aja boleh ya langsung jadi dicetak dulu formulir daftar riwayat hidupnya kemudian nanti ditulis tangan nah disini informasi pertama yaitu nama namanya boleh tulis tangannya huruf kapital semuanya boleh atau huruf kapital awal semuanya huruf kecil kesini boleh ya nama lengkap teman-teman masukkan kemudian disini nah ini kalau dicetak di print dulu teman-teman ingin tinggal coret aja contohnya diseklaminnya laki-laki berarti yang perempuan dicoret seperti itu disini tempat tanggal lahir jadi masukkan tempatnya dulu Garut contohnya ya tanggal lahirnya berapa 10 Februari 90 strip usianya berapa ya usianya contohnya 30 tahun 20 tahun disini ditulis ya 21 tahun karena minimal untuk mengikuti pengawas TPS ini usianya 21 tahun minimal teman-teman ya pekerjaan jabatan nah ini bisa diisi kalau teman-teman masih mahasiswa boleh diisi disini sama pelajar atau mahasiswa kalau teman-teman belum bekerja tulis aja disini pelajar atau belum bekerja atau disini ibu rumah tangga boleh tulis aja disini ibu rumah tangga seperti itu apapun yang teman-teman kerjakan hari ini gak apa-apa masukin aja yang penting ada gitu ya kemudian disini agamanya Islam alamatnya alamat lengkap teman-teman ya mulai dari kampung RT RW desa dan ya sampai desa aja karena disini sudah masuk ya jadi disini nama-lamatnya nama kampung RT RW aja kemudian status perkawinan ini dicoret aja salah satunya kalau udah nikah berarti ini dicoret ya ini dicoret kalau statusnya duda janda ini berarti dicoret dua-duanya disini ditulis perenak kawin kalau statusnya sekarang apa ya kemudian yang sudah nikah disini boleh di ini status pernikahan atau perkawinan ya kemudian di riwayat pendidikan ini teman-teman bisa ditulis dari SD dimana ya bisa ditulis seperti ini teman-teman disini ditulis nama SD nya kemudian dalam kurung dari tahun berapa sampai ke tahun berapa ya kemudian nama SMP nya dari tahun berapa sampai tahun berapa disini tulisnya kemudian disini juga SMP SMA dan seterusnya ya jadi kalau yang jadi kalau ini dicetak dulu di print dulu tinggal ditulis aja teman-teman ya riwayat pendidikannya kalau ada pengalaman pekerjaan teman-teman ya yang udah pengalaman boleh disini masukkan baik itu pengalaman pekerjaan di KPU ya di kepemiluan ataupun juga pengalaman pekerjaan di pormang teman-teman ya masukin aja disini kalau saya nggak ada pengalaman pekerjaan ya minimal disini pernah latihan apa ikut pelatihan atau pernah magang atau pernah bekerja yang penting ada aja teman-teman ya disini kan nggak dicantumkan harus berapa lama waktunya tahun berapa yang penting pernah bekerja sebagai apa disini ya nggak apa-apa masukin aja ya sebagai bahan referensi semakin banyak semakin bagus teman-teman ya mau kerjanya cuma 1 minggu 2 minggu 3 minggu 1 bulan 1 tahun yang penting dimasukin aja karena ini nggak akan dimintai bukti fisiknya yang penting ada pengalaman pekerjaan bagus-bagus sih pengalaman pekerjaan di kepemiluan ya contohnya pernah menjadi saksi disini pernah menjadi anggota KPPS atau pernah menjadi pengawas pilkada atau pernah menjadi apa gitu ya disini boleh kemudian disini ada pengalaman organisasi nah ini boleh diisi semuanya organisasi di sekolah di kampus di lingkungan masyarakat atau organisasi juga di pekerjaan contohnya kalau seorang guru itu ada organisasinya kan himpunannya apa gitu kan PGRI contohnya ya nah disini diisi aja semuanya kemudian selanjutnya disini ada penghargaan yang pernah diperoleh terkait kepemiluan jika ada nah ini harus disertai buktinya ya kalau ada jadi kalau gak ada gak usah penghargaan kalau teman-teman penghargaan pernah menjuarai badminton tingkat kecamatan nanti dibuktikan sama apa ya sama sertifikatnya teman-teman pernah menjadi anggota KPPS nah dibuktikan nanti dengan buktinya seperti itu SK nya penghargaan yang pernah kalau gak ada ini opsional aja teman-teman kemudian karya tulis terkait dengan kepemiluan jika ada ini jika ya berarti kalau gak ada udah ini gak usah diisi gak apa-apa ini kosong berarti ini aja yang penting diisinya ya kemudian selanjutnya disini daftar rewayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota penghasis TPS kelurahan desa nah jadi yang akan dipilih itu nanti perdesa teman-teman ya di desa itu ada berapa TPS contohnya kalau ada 23 maka nanti yang angka diseleksi itu 23 tergantung dari pendaftarannya ya mudah-mudahan lulus semuanya kemudian disini dimasukkan tempatnya dimana di desa boleh disini tempat desa atau kecamatan kemudian bulannya berapa tanggal berapa titik mangsanya ya disini contohnya titik mangsanya sekarang 2 Januari tulis aja 2 Januari 2003 cetak kemudian disini yang membuat pernyataan tanda tangan biasanya pakai materi kalau pengen lebih original yang otentik yang membuat pernyataan disini di tanda tangan dikasih nama seperti itu untuk nah disini ada keterangan coret dan isi sesuai dengan pilihan seperti ini teman-teman untuk daftar rewet hidup dan ini nanti disatukan dengan lampiran lampiran file yang lainnya seperti itu teman-teman contohnya ada file nah ini akan saya bagikan kalau teman-teman mau friend ini berkas daftar rewet hidup akan saya share teman-teman cek aja di deskripsinya deskripsi video semoga ini bermanfaat jangan lupa bantu like komen dan subscribe semoga teman-teman sukses menjadi penghasis TPS yang gajinya lumayanlah 1 jutaan teman-teman bisa mendaftar seperti itu oke seperti itu ya oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh